Sekarang kita sudah berada di OBS Studio, hal yang perlu kita ketahui dari audio mixer diantaranya. Yang pertama kita perhatikan sini inputnya hanya satu, yaitu dari microphone. Bagaimana kalau kita menampilkan suara yang lain? Artinya inputnya lebih dari satu. Caranya adalah kita pilih dari menu setting, lalu kita pilih audio. Nampak di sini ada desktop audio, satu dan dua, lalu ada microphone bisa sampai dengan empat. Semuanya disable kecuali microphone. Untuk desktop, khususnya untuk desktop, ini tidak ada pilihannya. Karena seperti yang dijelaskan pertama, untuk mengaktifkan desktop audio kita harus men-setting namanya aggregate. Kita harus memiliki virtual input atau kita bisa merouting beberapa audio yang kita inputkan ke OBS. Nah, dalam contoh ini, ini kita akan gambarkan saja secara garis besar ya, untuk detailnya mungkin pada materi yang lain. Karena saya menggunakan Mac, saya akan menggunakan routing audionya, menggunakan loopback. Di sini saya buka loopback, nampak di sini kosong. Caranya kita tambah saja, kita klik tanda plus. Lalu yang pertama kita tentukan monitornya, outputnya ya. Outputnya misalnya saya menggunakan headphone saja. Lalu, kalau microphone tadi sudah ada di pilihan yang pertama. Kita tinggal menambahkan untuk desktop audio. Pada loopback, kita bisa tambahkan sini plus. Lalu kita ambil system audio recording. Atau system audio recorder. Oke, tambah seperti ini. Setelah itu, ini bisa kita minimize. Lalu, kalau kita sudah tampilkan audio di sini. Ketika kita klik saja, atau kita tekan tombol ALT, atau option. Kita tentukan untuk outputnya loopback, dan untuk inputnya juga loopback. Sehingga, kalau kita pilih dari menu setting, lalu kita pilih audio kembali. Di sini ada desktop audio. Kita bisa memilih default atau loopback audio. Itu sama-sama loopback audio. Karena, sebagai defaultnya adalah loopback audio. Misalnya, ini saya pilih default, lalu saya pilih OK. Maka, di sini akan ada dua input. Kenapa ini tidak ada indikator suara yang keluar? Karena tidak ada desktop audio yang kita nyalakan. Itu maksudnya apa? Misalnya, kita memutar film dari aplikasi selain OBS ini. Atau memutar lagu dari aplikasi yang lain. Maka, dia akan ditampilkan di sini. Nanti kita akan coba. Atau Anda bisa mencobanya sendiri. Paling tidak itu teorinya. Lalu, kalau misalnya Anda ingin mendapatkan loopback audio, silakan Anda searching saja di Google. Karena itu programnya berbayar. Namun, Anda bisa mencari yang tidak berbayar kok. Oke. Audio ini, walaupun sudah aktif, bisa kita hidden. Caranya, kita klik kanan. Kita pilih hide. Maka, seolah-olah hanya satu yang tampil. Untuk menampilkannya, kita klik kanan lagi. Lalu, kita unhide all. Maka, akan ada dua. Sekarang, kita akan fokuskan pada microphone. Sehingga ini saya hide saja. Microphone ini, untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau hasil yang baik pada OBS Studio, kita bisa melakukan beberapa setting. Di antaranya, kalau mic kita inputnya kecil atau gainnya kecil, kita bisa menambahkan gain dengan cara kita pilih tanda roda gigi. Lalu, kita pilih advanced audio properties. Kita bisa menambahkan berapa dB nambahnya. Gainnya mau berapa. Untuk lebih jelasnya, kita bisa mendengarkan pada audio monitoring. Kita klik saja. Bila Anda menggunakan headset, bisa kita pilih monitor dan output sekaligus. Nanti akan kedengeran di headset Anda. Tapi, kalau kita menggunakan speaker luar, sebaiknya pilih monitor only. Karena takut feedback atau storing dari microphone. Dan catatan, kalau kita sudah mendengarkan suaranya baik, misalnya dengan monitornya on, kita harus off-kan kembali pada saat kita mau recording ataupun live streaming. Karena seringkali itu tidak keluar suaranya. Kalau kita posisinya off atau posisinya on, maksud saya. Jadi, pada saat kita mau recording ataupun kita mau live streaming, monitornya kita off saja. Sehingga yang kita butuhkan itu hanya suara kita keluar dan didengarkan oleh audience atau berhasil pada saat kita record. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menambahkan beberapa efek atau filter, sehingga audio yang kita hasilkan optimal. Beberapa rekomendasi, bisa kita lihat filter ya. Klik pada roda gigi, kemudian pilih filter. Atau kita bisa klik kanan filter. Di antaranya ada noise suppression. Noise suppression itu fungsinya untuk menghilangkan noise. Caranya kita tanda plus ini, kita klik kalau mau nambah ya. Karena ini contoh saya sudah tambahkan. Noise suppression, ada dua pilihan. Kalau spek komputer kita agak tinggi, maka kita pilih saja yang higher quality. Maka hasilnya akan baik, akan maksimal. Kalau komputer kita speknya tidak begitu tinggi, bisa kita pilih yang speed 8. Dalam contoh ini saya menggunakan yang high quality. Lalu rekomendasi berikutnya adalah compressor. Fungsinya adalah untuk menyamakan level suara kita. Mungkin pada saat kita melakukan streaming ataupun recording, apalagi microphone kita itu yang live, yang stand, atau yang still. Yang tidak bergerak. Yang bergerak kitanya. Atau kepala kita, apalagi main game ya. Biasanya kita antusias misalnya bergerak ke kiri, ke kanan, dan lain sebagainya. Menyebabkan suara kita itu kadang inputnya kecil, kadang inputnya besar. Agak levelnya sama, maka kita pilih kompresor. Untuk pilihan di pole ini sudah cukup mumpuni. Kita bisa setting atau kita bisa dengarkan sendiri nanti hasilnya apa, dengan mengatur misalnya rasio kita tambah, thresholdnya kita kurangi, dan lain sebagainya. Lalu yang tidak kalah penting lainnya adalah expander. Expander ini hampir sama dengan noise suppression, tapi lebih baik ditambahkan ini. Fungsinya adalah, misalnya, ada kualitas suara yang bassnya terlalu tinggi, itu nanti akan dikurangi secara otomatis. Atau treblenya terlalu tinggi, akan dikurangi juga secara otomatis. Itulah cara kerjanya expander. Pada settingan di pole, ini sudah cukup mumpuni. Kita pilih di pole, ini saja sudah cukup. Lalu ada yang lainnya, yang sebagai opsional, artinya boleh Anda tambahkan, boleh juga tidak. Salah satunya, misalnya, noise gate. Itu hampir sama, untuk mengurangi noise juga. Ini cara kerjanya lebih kurang seperti pintu. Pada saat pintu terbuka, maka ada suara masuk. Begitu juga sebaliknya. Contohnya, kalau kita ngomong, maka pintunya terbuka. Kalau kita tidak ngomong, pintunya tertutup. Artinya memang benar-benar sunyi. Tetapi, pada saat kita lakukan setting, terkadang, kita mungkin kurang dekat dengan microphone, sehingga suaranya seperti patah-patah. Kadang ada, kadang tidak. Jadi, ini opsional. Kita harus benar-benar ngerti cara settingnya. Atau dicoba benar-benarnya, didengarkan hasilnya. Kalau saran saya, Anda boleh gunakan, boleh juga tidak. Kalau saran saya, tidak. Lalu, ada beberapa efek yang lainnya. Ada PST, berupa plug-in sebetulnya. Ini juga hanya opsional. Kalau Anda mau mencoba, kita bisa download dulu plug-innya. Misalnya, salah satu contoh, kalau saya pilih OK. Ada untuk EQ. Nanti kalau Anda mau mencobanya, silakan di searching saja. Untuk misalnya, BC triple EQ4, dan lain sebagainya. Tapi, ini merupakan opsional saja. fungsinya hanya untuk mengatur, misalnya, bass-nya kurang, treble-nya kurang, dan lain sebagainya. Ini saya hapus saja. Jadi, sebagai konklusi, dengan tiga filter ini saja, sudah cukup mumpuni. Sudah optimal suara yang kita hasilkan di OBS Studio. Apalagi kalau kita menggunakan microphone yang bagus. Saya close. Dan kita kembali ke sini. Demikian saja materi kali ini pada pembahasan audio mixer. Kita akan bahas yang lainnya pada materi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.